Oke guys, sekarang aku pindah tempat Karena disini aku bisa lebih liat pesawat-pesawatnya Dan aku lagi nungguin sunset juga Jadi mataharinya disebelah sini Terus kayaknya Aku sekarang ngedit aja Soalnya masih 2 jam lagi Oke? Oke guys, ini aku lagi ngedit Jadi bentar lagi aku udah siap ngedit Dan aku harus ke gate Secepat mungkin karena ini udah mau jam 6 Oke, aku siap-siap Oke guys, aku udah di gate 246 Jadi aku cuma pengen kasih tau bahwa Waktu meli tiket, aku pesen seatnya sama Kayak yang tadi Jadi sekarang aku cuma berharap Semoga orang yang duduk disebelah aku Baik Dan gak terganggu Kalau misalnya aku nge-vlog kayak yang tadi Yang tadi cakep lagi, anjir Oke, otw ke pesawat Semoga suatu hari nanti bisa cobain ini Sekarang ekonomi dulu Semoga gak ada orang Sobat yang kali ini agak lebih tua guys Jadi ada perbedaan sedikit Kayak remote-nya ini beda sama yang tadi Ini lebih model lama gitu Terus karena ini flight menuju Asia Dan gak ke Amerika Jadi barang yang dikasih juga beda Kalau misalnya yang tadi dari Amerika Ada dapat sendal ini Gak dapat sama sekali Jadi cuma dapat selimut bantal Sama headphones And that's it Jadi flight yang tadi itu 10 jam 20 menit Yang ini 5 jam 47 menit Jadi Di total-totalin Aku berada di atas Mudara itu 16 jam lewat dikit Masih belum ada orang ya Semoga benerin Gak ada orang guys Oke guys ini udah padat duduk semua Udah padat ditutup Dan ini masih gak ada orang Kayaknya sih gak ada orang ya Guys good news Ini udah dihutung Jumlah penumpang nih Dan mereka lewat aja Gak ada orang nih Jadi basically dua kursi ini Sekarang punya aku Sampai jumpa Sampai jumpa Aku lagi ngedit Jadi lagi ngedit Oke Tapi makanannya udah datang Dan aku pesen Bimimbab lagi Karena aku suka Yang tadi itu enak banget Serius Ya Karena Di sebelah aku kosong Jadi aku taruh tas aku disini Jadi kalau misalnya Mau ambil barang gitu Gampang Ini aku juga ngeditnya Gampang banget Aku bisa taruh Makanan ini di sebelah sini Gila asik banget Ini mah rasanya Kelas bisnis ya Iya Oke guys Sekarang aku mau makan Jadi sekarang aku masukin Nasinya ke yang Mimimbabnya Oke Terus ini ada Minyak wijen Sesame oil Dan terakhir ada Korean sauce Terus kalau udah semua Kita campur sekarang Oke teman guys Oke Habis guys Habis Ini tuh ada Kuahnya Seaweed soup Biasa kalau makan nasi Di Korea ada Soup rumput lautnya Di pesawat yang sebelum ini Aku juga makan Ini mbab Aku ada rekam juga Kalian juga udah liat kan Itu jelek banget Kenapa Karena aku tuh Satu tangan harus pegang kamera Dan gak enak sama orang sebelah aku Mau rekam itu susah Di petuk-petuknya Gak banget Gak bohong Ini makanan terenak Aku Selama di udara Gila Enak banget guys Aku mau coba Minta nambah Mimimbab lagi Semoga ada Kalau misalnya gak ada Aku mau nambah yang lain Karena gak kenyat Bimimbab masih ada Jadi aku makan Mimimbab Thank you Abis lagi guys Bersihkan Ini baru kenyang Pas Gila enak banget Mimimbab Terus hari ini guys Aku dapet Air minum Hucu banget Ini tuh dari jeju Jadi jeju kan Airnya bersih banget Jadi pure jeju water Oke guys Aku dikasih es krim lagi Tentu saja Red carpet Red carpet Coba ya Ini strawberry guys Habis Ini baru kenyang guys Gelap banget Serius Intinya Kalau misalnya Kalian suka makan Di pesawat Kalian boleh minta Lebih Gak harus Plain internasional Tapi misalnya Kayak Garuda Gitu juga Kalian bisa Soalnya aku pernah Makan 2 kali Di Garuda Aku sekarang Kenyang banget Dan aku mau ngedit Oke Bye bye Oke guys Kayaknya Saya mesta gak mendukung Aku untuk ngedit Ini laptop Aku tinggal 10% doang Aku lagi asik-asik Ngedit Aku udah bawa colokan Udah bawa charger Cuman Kayaknya Power pesawatnya gak cukup Jadi Gak mau ngecas Lagi begini Jadi kalau gitu Aku mau bisa lanjut ngedit Ya sekarang Kalau mau tidur Aku nonton film Oke Aku udah siap nonton film Dan sekarang Masih ada Satu setengah jam lagi Sampai aku landing Di Singapura Jadi Aku mau tidur dulu See you guys In Singapura Oke guys Aku baru landing Di Singapura Panas banget Sumpah Jadi keluar dari pesawat Kerasa panasnya By the way Aku sampainya Di terminal paling barunya Singapura Terminal 4 Aku kesini udah Beberapa kali Ini so far Terminalnya keren banget Sih guys Sekarang jam 12 Malam Aku harusnya Udah ada yang jemput Langsung imigrasi Ambil bagasi Dan Pemotel Terminal 4 Ini adalah Terminal paling canggih Di dunia Kevin Hendrawan Ada buat Review-nya Di channel dia Parah sih Ini udah Imigrasinya Semua udah Otomatis Sekarang ke hotel Aku udah sampai di hotel Ini Resort World Sentosa By the way Aku tinggal Yang di Crawford Jadi buat Kalian yang gak tau Airportnya Singapura itu Di bagian Ujung timur Dan ini Sentosa itu Di bagian Paling selatan Jadi dari Ujung timur Ke ujung selatan Cuma setengah jam Singapura kecil Jalannya bagus Transportasi bagus Gimana gak cepat Ini karena Saking panasnya Singapura Tadi lensa Kameraku Sampai Berembun Beberapa kali Aku harus Slap Terus yang tadi itu Supir dari Resort World Jadi kan Ini Keluarin sendiri Biaya dan lain-lain Tapi kalau misalnya Resort World Mau sponsor Atau Atau Mau kasih promosi Gitu Boleh Ada kontaknya Di bawah Oke Guys aku udah Sampai di otak Tidur dulu Selamat pagi guys Sorry rambutnya Berantakan Sekarang jam 10 Singapura time Jadi di Indonesia Baru jam 9 Aku pengen kasih Kalian lihat view Hotel aku Masih Lumayan Ngantuk guys Ini bener-bener Baru bangun Aduh Panas banget Sumpah Gila Singapura panas banget Anjir Ini langsung Berembun kan Lensanya Gila memang Ini sampai Kamera aja Udah kebiasaan Dingin guys Gila Nah ini tuh Hotel aku Kalian lihat Di seberang aku Ini ada Merlion Itu patung singanya Singapura Tuh Itu ada Cable car Ini ada air mancur Itu monorail Nah Universal Studios Itu di bagian situ Cuman gak nampak Ini karena Hotelnya bulet Aku gak dapet view Yang Universal Studios Jadi Dapet view hari ini Laut Sama Merlion Oke untuk kamarnya sendiri Kayak gini aja Ini ada TV Terus Ini ada Meja kerja Ini Kayak Kopi-kopian Oke Terus Ada sofa Sama TV Lagi Toiletnya gede banget Serius Ini semua ruangan ini Toilet Ini mas Tepernya dua Tempat make up Guys Ini sampai Lampunya dibuat khusus Buat make up Ada Toilet Sama shower Sama Bed up Gila Biasanya sebelum mandi Aku ada Work out ticket Tapi workout aku ini Berbeda sama Orang-orang yang lain Karena Kalau orang lain tuh Mungkin push up Sit up Yang membangun Otot gitu ya Kalau aku beda Kalian lihat Oke Iya jadi Biasanya sebelum mandi Aku Latihan handstand dulu Karena handstand itu Bagus buat Balance kalian juga Jadi ya Aku mau mandi sekarang Ini pintunya agak unik guys Karena bukan sliding door Jadi ini tuh Di unlock dulu Terus Didorong Nah Baru di slide Oke guys Ini udah Berkurang grimisnya Masih ada dikit Tapi aku gas aja Aku gak terbang Ke arah situ Karena situ Mendungnya parah banget Jadi aku terbangnya Ke belakang oke Oke Intro Papa Hai Oke guys, aku udah check out Sekarang mau ke harbour front Abis itu naik peri ke Batam Tapi mungkin sebelum itu mau makan dulu Sekarang aku mau makan disini Food junction Rame banget guys Karena ini jam makan siang Ayam penyet Give me the sambal banyak Oke guys jadi Ini aku baru dapat tempat duduk Ini food courtnya betul-betul penuh Dan aku makan Ayam penyet Makan ayam penyet di Singapore Aku udah siap makan Akhirnya kesampainya juga makan sambal terasi Sambalnya enak banget Serius Di Amerika gak ada sambal terasi men Oke guys aku lagi nunggu kapal Jadi ini tuh view nya di belakang aku Resort World Sengsosa Itu hotel-hotel yang oke Iya Jadi kapal aku berangkatnya masih 1 jam lagi Jadi aku tunggu disini aja Oke Setelah 30 jam lagi Perjalanan akhirnya sampai di Batam guys So good to be back at home So good to be back at home Udah sampai rumah Hi hero Hi buddy I miss you buddy Cookey Cookey Hello guys Sekarang udah jam 10 malam Aku barusan dari kondangan Ada acara lah Dan aku lupa buat closing Jadi aku close sekarang aja oke Ya begitulah guys Perjalanan aku dari Amerika sampai ke rumah Terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton Dan kalian bisa bantu aku dengan cara subscribe ke channel ini Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik Dan kalian juga bisa bantu aku share video ini ke teman-teman kalian Keluarga kalian Atau siapapun lah Dan ya guys Semoga kalian dapat wawasan dari video-video aku Semoga kalian suka video-videonya And as always Thank you guys for watching Bye Cookey Bye 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 Bye